Halo guys, ketemu lagi dengan saya Christina nih guys Seperti biasa di dapur, masak nongkrong bareng Christina guys Gini ya guys ya, kali ini saya akan coba masak masakan khas Vietnam guys Kenapa? Karena saya seneng sekali dengan masakan ini guys Dulu pertama kali kalau tidak salah, saya sampai ke Amerika Itu saya pernah pergi ke restoran Vietnam dengan Neno, teman saya Dan kita order makanan ini guys, dia berbasis soup tapi sangat enak Clear soup ya, kuahnya bening begitu ya But yang bikin istimewa, ada deh kalian penasaran Oh ya, dan juga mama mertua saya seneng memasakan ini guys Karena beliau pernah makan bareng saya di restoran itu Oke, dan ini juga cocok buat kalian yang sedang nyari ide guys Buat misalnya, you know, kalau misalnya ada acara keluarga Dan pengen, you know, feeding a lot of people Tapi males masak yang susah-susah Ini dia mekanismenya kurang lebih sama dengan masakan sabu-sabu guys Jadi langsung saja kita cek bahan-bahannya ya Bahan pertama disini saya menggunakan ikan ya Ini ikan patin ataupun ikan baung namanya guys Oke Move on yang kedua ada udang Disini kalian boleh either menggunakan ikan atau udang ya Untuk dimasukin sebagai protein ya Dan yang ketiga disini ada kulit udang Nah kita menggunakan kulit udang ini nanti untuk bahan kuah kaldunya guys Bumbunya hanya menggunakan bawang putih Kemudian bawang merah Dan untuk taburannya kita akan menggunakan daun bawang Itu saja guys Oh dan tidak lupa juga disini saya menggunakan bubuk jinten guys Sedikit saja ya, tidak banyak Kemudian ada gula dan garam Lalu untuk menambah rasa ya Supaya enhance Kalian boleh menggunakan sedikit penyedap rasa Nah ini yang membuat kuahnya asam ini kita menggunakan asam jawa disini ya guys ya Lalu kita juga akan menggunakan kecap ikan Kemudian cabai tentunya Berikutnya disini kita akan menggunakan talas ya Batang talas, lumayan gede juga Kalau tidak salah dulu ada yang pernah bilang ini talas bogor namanya Ini enak banget guys teksturnya Crunchy-crunchy begitu ya Kulitnya juga sudah saya kupas bersih ya Kemudian dicuci bersih Lalu dipotong-potong Seperti berikut ini guys Nah untuk menambah keasaman di kuah sup kita Kita juga akan menggunakan nanas Nah ini nanasnya nanas yang sudah matang Oke Lalu kita akan menggunakan toge Yummy I love toge guys Love it love it so much Kemudian tidak lupa Kita akan menggunakan kangkung Yang terakhir ada tomat guys Ini roma tomat Kalian boleh potong kotak atau seperti berikut ya Dan yang terakhir ini namanya Apa tadi ya saya lupa Saw tooth herb atau daun ketumbar guys Kalian boleh cari di pasar tradisional mungkin ada Bentuknya seperti ini Atau juga mungkin di supermarket-supermarket gede guys ya Semoga saja ada karena ini bahan yang sangat esensial untuk membuat sup ini Saya kurang tahu di Indonesia ini ada atau tidak Tapi beginilah bentuknya ya Nah dia di tepi-tepinya agak jagged edge begitu ya Shapenya Nah seperti inilah dia Dan ini guys Baunya sangat-sangat apa ya Unik ya Unik sekali Seperti misalnya kalau saya masak bubur pedas Itu kan harus ada daun kesum ya Nah kalau saya masak sup ini ya Namanya kancua sup ya Ini harus ada saw tooth herb atau daun ketumbar ya Nah ini yang bikin masakannya baunya sangat-sangat wangi Seperti saya masak bubur pedas ya Itu harus ada daun kesumnya Dan itu yang bikin makin enak guys Semoga saja di Indonesia ini ada ya Oke langsung saja kita masak tanpa banyak basa-basi Oke Kemarin ada yang nanya ini apa namanya Ini garlic chopper atau onion chopper apalah namanya itu ya Pokoknya dia bentuknya seperti ini di dalamnya guys Nah dia ada bladesnya begitu guys Oke Kita pakai ini ya Saya senang sekali karena mata saya tidak nangis bombay Kalau pakai ini guys Nggak repot juga ya Nggak mana-mana Tangan nggak bawang ya Jadi langsung masukkan saja Kita tekan-tekan Seperti ini ya Pertama-tama panaskan minyak Kemudian setelah panas Masukkan bawang merah Dan bawang putihnya guys Nah ini akan kita tumis Sampai keluar bau harumnya Pastikan apinya sedang Tidak terlalu tinggi Sehingga bau merah dan putihnya tidak hangus Aduk-aduk terus Sampai warnanya berubah ke coklatan Jika warnanya sudah berubah ke coklatan Kita matikan kompor dan sisihkan Lalu kita akan melanjutkan ke tahap kedua Nah langkah kedua disini kita didihkan air ya Di dalam panci yang lumayan gede guys Disini kita akan masukkan kulit udangnya Kemudian ikannya ya Kalian boleh menggunakan ikan patin Ataupun ikan baung ya Kalau di Kalimantan kita bilangnya ikan baung ini guys ya Karena ikan baung dengan ikan patin ini Teksturnya kurang lebih sama Jadi cocok sekali untuk Dimasak di sup kanjua ini guys Kalau kalian bertanya Kenapa menggunakan kulit udang Kenapa tidak menggunakan daging udangnya sekalian Disini ya saya percaya bahwa Di dunia masak-memasak Kulit udang ini banyak sarinya guys Itu yang menyebabkan masakan udang itu begitu manis ya Makanya disini kita tidak membuang kulit udangnya Tetapi kita pakai untuk kuah kaldunya guys Lagi pula kalau kita rebus udang terlalu lama Nanti dia akan alot guys ya Makanya saya menggunakan kulitnya saja sebagai kaldunya disini Oke ini akan kita rebus sampai mendidih Kemudian masukkan tumisan bawang merah dan bawang putih tadi guys Nah disini bisa kalian lihat Warna tumisannya coklat kemasan ya Jangan sampai hangus guys Nanti kalau hangus rasanya pahit ya Lalu kita aduk-aduk sampai merata Kemudian kita akan masukkan garam Lalu gula dan bubuk jintennya guys Supaya kuahnya berasa ya Pastikan juga kalian cicipi guys Sesuai dengan selera Sup ini rasanya itu manis Kemudian asem dan pedas Karena ada nanti cabenya Kalau kalian tidak suka terlalu manis Jangan kasih banyak gula ya Sedang-sedang saja Tapi yang pasti Supnya ini harus asem guys Jadi nanti kita akan masukkan Asam jawa ke dalamnya ya Oke yang terakhir kita akan masukkan Sari asem jawanya guys Tadi airnya sudah saya masukkan duluan Yang ini belakangan Karena disini ada yang kasar-kasar itu ya Supaya tidak masuk ke dalam kuah Kalian boleh menggunakan saringan seperti ini Jadi biji-bijiannya itu Tidak ikut masuk ke dalam kuah kaldunya guys Oke jadi begitu saja guys Cara masak kuah kan cua supnya Sangat mudah kan Sudah selesai guys masaknya Pokoknya dia asal kuahnya sudah mendidih Daging ikannya sudah lembut Tapi jangan sampai hancur ya Berarti itu sudah matang ya Kalian masukkan saja Apa tadi namanya Asam jawanya ya Kalau kurang asem guys Kalian boleh tambahkan lagi asam jawanya Ataupun kalian boleh masukkan sedikit cuka ke situ ya Supaya berasa lebih asemnya Tergantung selera kalian oke Nah disini ya Seperti yang saya bilang awal tadi Mekanisme makannya sama dengan sabu-sabu Jadi disini saya siapkan hot pot ya Jadi nanti kita masukkan sayur-sayurannya ke sini guys Jadi sama dengan sabu-sabu ya Jadi untuk yang pertama ini saya akan masukkan herbsnya ya Kita akan masukkan ke sini Biar wanginya enak Hmm smells so good Smells incredible Hmm kalian boleh masukkan sebanyak yang kalian suka guys Makin banyak makin enak Oh mantep pokoknya Lalu kita akan masukkan nas ya Itu sudah ada satu tadi yang tercemplungkan Menceplungkan dirinya Oke Nah ini juga bisa menambah apa namanya Keaseman ya Tapi ingat gunakan Nenas yang sudah matang ya Jangan yang masih mudah Karena nanti Kalian bisa sakit mah Kalau ada yang ada mahnya Jangan ya Jadi harusnya sudah matang Oh Nah mantep kan Lalu kita akan masukkan Talas ya Batang talas Dan disini guys Kecap ikannya ya Ini Tidak saya masukkan ke sana Karena ini kalian sesuaikan dengan selera ya Disini saya akan masukkan Dua sendok teh Tiga sendok teh Nah Jangan lupa yang terakhir Masukkan daun sopnya disini guys Tuh Enak banget Lalu kita aduk-aduk guys Tuh Hmm Bau asemnya itu keluar guys Oke lalu Kita akan masukkan Kangkung ya guys Ini gak pake lama ya Karena dia cepat lembut Sama seperti sabu-sabu Nah Kalau sabu-sabu kan Nunggu daging sapinya Atau daging Apa namanya Ya daging Atau Udangnya ya Lembut Baru kita masukkan yang lain-lain ya Nah ini kita masukkan juga Tara Toge-toge Saya seneng toge Jadi saya pakein toge-nya banyak Nah Sedikit lagi deh Oh Tadang Kalau kalian mau masukkan tomatnya Berbarengan dengan ini Silahkan saja Tapi saya seneng tomatnya itu Gak terlalu lembut ya Jadi belakangan Tuh Udah Gini aja deh guys Gak pake lama dia Baru kita masukkan Tomat Tara Tara Wow Looks so good Tadang Tadang Tapi yang pasti rasanya Aduhai Oh my god Baunya inap banget guys Yum Kalau masakan Vietnam ya Kancho soup ini Dia rasanya sangat-sangat manis guys Tapi saya kurang suka terlalu manis ya Jadi ini kalian sesuaikan selera saja Tapi yang pasti Dia harus ada hit manisnya ya Manis dan asemnya itu ya Itu yang sangat berperan penting dalam masakan ini guys So yeah Kalian sesuaikan selera saja Tapi ingat Harus asem Dan sedikit manis ya Kalau tidak suka terlalu manis It's okay Kalian sesuaikan saja dengan selera Dan Ikannya Saya taruh di sini aja deh Wow It looks so so good Dan Dan Makan lagi tomatnya disitu Wah Super yummy Nah Kita taburi lagi Di atasnya dengan Daun soap Dan Tidak lupa Cabainya Tuh Wow Yum Cabainya banyak ya guys Nah Ini saja ya guys ya Hasilnya Tuh kalian lihat ya Yummy Yummy Kalau kalian pengen coba Seperti biasa nanti resepnya akan saya taruh di description box Dan buat kalian yang sudah nonton sampai selesai ya Tutorial masaknya Thank you so much I'll see you in the next cooking vlog ya guys ya Dengan resep-resep yang baru tentunya Dan membuka selera pastinya ya Habis ini kita vlog mukbang I'll see you next time Bye-bye Nah Sudah siap guys Kita akan langsung Makan ini ya Oh iya Tidak lupa Kalian juga boleh menggunakan Kecap teriyaki Kedalung sini Kalau kalian tidak mau juga tidak masalah Tapi saya suka Tapi saya rasa dulu deh Tanpa teriyaki Yum Tanpa teriyaki juga sudah enak Ah pedes Masih masuk ini-gitu Ups Masuk nih Dan saya akan bawa ini Ke rumah mertua saya Karena beliau seneng Saya sudah berjanji sama beliau ya Saya akan bawa ini nanti ke situ Setelah saya makan Yum 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 Enak banget guys Sedap Sebenarnya tanpa teriyaki juga sebenarnya sudah enak guys Kalian tidak perlu lagi tambahin kecap itu ya Hmm Enak banget Mertua saya bakalan Appreciate this Karena dia seneng banget Terakhir dia tamakannya itu kok tidak salah Tiga tahun yang lalu guys Empat tahun yang lalu itu deh Hmm Masukin cabainya situ guys Hmm Ini ya Udang Aduh saya hampir rupa masukin udang kan guys Reger kelamperman Ya sudah nanti saja Hmm Tidak masalah Karena tadi sari udangnya kan sudah di Apa Di kaldu nya ya Nah Hmm Pake nanas ini guys Manis-manis gimana gitu ya Hmm Hmm Bener-bener terasa guys Enak banget Aduh Hmm 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 Nekmaat Aduh beya asamnya berasa guys embera aduh guys, pedas sampai ke kepala tapi ini beneran sehat buat kalian guys, karena banyak salurnya pengen enak guys maafkan saya begitu menikmati ini ya guys ya enak banget enak saya enggak tahu ini kuliner Vietnam ini sudah cukup populer atau tidak di Indonesia yang tahu saya setelah saya Thailand ya Jepang itu populer sekali ya kan saya kurang tahu Vietnam, kalau di sini Vietnam lumayan banyak guys enak banget kalau kalian nanya Medi mana? Medi di kamar depan temenin babak dia main game dia kalau sudah Sabtu Minggu jatahnya dia sama dadinya pengen enak udah dijual belum nih guys sedapnya hmmm pokoknya bagi kalian yang suka sup kalian harus coba ini apalagi kuah sup yang clear broth begini ya enak enak hmmm hmmm ada sesuatu yang bisa saya jelaskan dengan kalian itu sangat bagus hmmm malam bertuah saya bakal menikmati ini sangat banyak saya akan kasih udang ya karena beliau kurang suka ikan apalagi ikan yang ada tulang yang begini ya ikan sungai dia kurang suka bolehkah kamu tahu saya enjoy ini sangat banyak ya hmm hmm super super good super super good oh my gosh delicious hmm oh yum hmm hmm oh iya guys satu saja bahan yang kurang disini saya tidak beli hmm kacang tanduk atau kacang okra itu ya saya lupa banget jadi itu enak banget gue masukin disini guys karena memang salah satu bahannya ya tapi waktu saya pergi ke exchange grocery kemarin itu gak nemu gitu loh guys oh iya saya pakai bahan seadanya saja hanya itu saja yang kurang ya hmm 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 enak banget hmm bersih kenyang hmm oke deh guys begitu saja guys ya ini saya mau beres-beres sebentar terus saya mau bawa apa namanya ini kancosupnya ke rumah mertua saya karena saya sudah berjanji dengan dia bahwa saya akan bawa ini gitu loh ya so ya so ya we'll see you there ya kita akan lihat reaksi mama mertua saya gimana oke thanks for watching you guys I'll see you soon bye that's what makes it smell so fragrant hmm without this they wouldn't smell this good yeah okay hmm hmm i love the color i love the color green and then red i know i do too hmm 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 it's like little sponges yeah yeah you serve too hmm lihat warnanya guys yummy yummy and then water spinach kanku water spinach 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 that's it you don't want them too soggy nope actually turn this off look at the glasses and the earplugs wah wah aw no no that was mommy ha ho ho ha pffftt pfft pffftt pffftt pfff pffftt pfft I do not recognize Wadidia my grandpa pffftt pfft it's good it's good you want to try something pffftt Christina made it what dad it's so good you have to try it yes this is vietnamese food what yes it's so tasty you want to grab me another bowl oh yeah i don't have a big bowl just a cup there's a cup this is well i gotta go take a shower no no makeup what dad yes are you ready what you have to tell them the broth is excellent excellent say what and knock and knock and knock and knock means excellent very good excellent enough enough oh yes and knock not i knock i knock is a child well yes presentation spongy stuff it's a cool vegetable is it okay to eat yeah of course you set me up once before no i wasn't setting you up a really cool vegetable you said it was a potato and wasn't that i never say it was potato what was it um no no oh gallon yeah yeah it didn't do it like potato no funny texture it is it has funny textures sponge yeah right yeah i love it it's like chewing on the sponge mommy i love it flavor excellent excellent good now go away so i can drink okay no lemon grass no lemon grass we have no lemon grass oh you want rice okay do you want to put rice in there okay okay he's taking a bath huh he's taking a bath i can make that again okay david try it no he doesn't like soup oh yum close enough oh yeah to the restaurant that we went to yeah it's perfect oh thank you sweetheart there's more in there huh you put that uh put the game aside for a second come here sweetie oh i didn't think you were coming again today you have eaten agenda sour enough thank you it's really good i actually totally forgot that we went to that restaurant together until you said so oh really yeah oh man didn't remember at all so what do you think if you rate it from one to ten this is a 10 for meat yeah and i like it i yeah and i like it better than the restaurant oh okay what is it do you like the shrimp too you like the shrimp too they have i don't know about the floating head fish well yeah that's the thing they have to watch it if you like fish or shrimp this is spicy what sauce spicy 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 spicier than yesterday's stuff maybe i don't know i can't remember my mom is fire hahaha hewain it was ABC buat papa mertua saya sederhanya apakah lebih pedas dari yang ABC original yang kemarin buat ayam goreng itu eh sederhanya nggak tau sebenernya udah lama sih nggak makan ini sih lebih pedas ya Habis Yeay Doyan dua-duanya Padahal babam bertuah saya itu kurang senang guys Yang kuah-kuah begitu ya Tapi ini dia bilang suka 10 milainya Kontennya lulus So buat kali ini udah nonton guys Terima kasih banyak ya Nanti kita jumpa lagi di vlog masak berikutnya Dimana saya ikut mama Bye bye Sub indo by broth3rmax